Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 117 dan juga di halaman 119 di Puku Paket Bahasa Indonesia untuk SD kelas 4 semester 2 kurikulum Merdeka. Sebelum kita bahas yang halaman 119, kita bahas terlebih dahulu di halaman 117. Ini ada dua pertanyaan. Langsung saja kita baca soalnya terlebih dahulu. Diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman kalian. Ini gambarnya, bisa kalian lihat sendiri di buku kalian masing-masing. Nomor 1, menurut kalian apa tujuan infografik di atas? Jawabannya, infografik tersebut bertujuan untuk memberitahu orang-orang mengenai ciri-ciri uang asli. Itu jawabannya. Kemudian nomor 2, informasi apa saja yang kalian dapat dari infografik tersebut? Jawabannya, informasi yang saya dapatkan adalah ciri-ciri uang asli, yaitu warna terang dan jelas, Terdapat benang seperti pengaman, kasar jika dirabah, ada gambar pahlawan sebagai tanda air. Itu jawabannya. Untuk dua pertanyaan ini, silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya di halaman 119. Menulis, salin tabel di bawah ini di buku kalian lalu lengkapilah. Ini sebagai contoh ada angkanya, angkanya RP 39.400 rupiah, kemudian hurufnya yaitu 39.400 rupiah. Kita akan lanjutkan. Tabelnya, jawabannya sebagai berikut. Silakan kalian salin tabel berikut. Yang kedua, 5.000 rupiah. Yang ketiga, 14.300 rupiah. Yang keempat, 83.750 rupiah. Kemudian, 111.000 rupiah, 327.050 rupiah, 6.550 rupiah, 18.600 rupiah, 21.350 rupiah, 52.299 rupiah, 499.999 rupiah. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin tabelnya. Dari yang pertama sampai dengan yang terakhir di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.